Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti ini oleh sebagian pecinta atau sana aji ada yang menyebut putut kujang daun Tapi monggo silahkan rekan-rekan nilai sendiri kondisinya seperti ini termasuk jenis apa Ini sekilas ada seperti pijetannya seperti pada kris sumbru Nah kalau dilihat dari sini sekilas ada ini bagian yang menonjol ke sini ini yang cekung seperti ini Saya kira untuk putut seperti ini termasuk tebal untuk putut kujang daun yang ini Tapi monggo kondisinya seperti ini bisa rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing Bisa rekan-rekan nilai sendiri silahkan rekan-rekan nilai sendiri Untuk detailnya kira-kira seperti ini Nah ini untuk pututnya Nah ini ada mulutnya Nah seperti ini Nah ini saya dekatkan Untuk detailnya kira-kira seperti ini Nah seperti ini untuk detailnya Nah ini kan terlihat berlapis-lapis pada bagian sininya Bagian belakangnya Ini bagian bilahnya Lubangnya ada satu, dua, ada tiga Nah untuk bilahnya kira-kira seperti ini Mungkin pamornya sejenis pamor mba nyumili Tapi masih perkiraan kondisinya seperti ini Bisa rekan-rekan nilai sendiri Nah seperti ini kondisi bilahnya Ini yang sebaliknya Nah seperti ini kondisinya Nah seperti ini kan terlihat ini menonjol ke sini Yang ini ke sini gitu Seperti pada pijetan pada keresombro Tapi kondisinya seperti ini Bisa rekan-rekan nilai sendiri Bisa rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan Silahkan rekan-rekan nilai sendiri Bentuknya terkesan sangat klasik sekali Nah seperti ini bentuknya Terkesan sangat klasik Biasanya yang seperti ini Seperti kujang daun seperti ini Ada seperti bentuk sekilas Bentuk seperti burung Tapi yang ini terkesan klasik sekali Kondisinya seperti ini Silahkan rekan-rekan nilai sendiri Silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan Masing-masing atau kurator museum terdekat Untuk yang kedua ini Ada tosan aci keres Diberi warangka seperti ini Warangka seperti ini Oleh sebagian pecinta tosan aci Ada yang menyebut warangka gayaman Ini sudah pelituran halus Kayunya terkesan berpola seperti ini Terkesan coraknya seperti ini Ini sebetulnya tidak iras Sebetulnya sambungan Tapi karena peliturannya bagus Disamarkan pada bagian sekitar sininya Jadi sekilas mirip iras Padahal ini tidak iras Nah seperti ini kondisi gandarnya Ini tidak memakai pendok Langsung gandarnya seperti ini Nah ini ujungnya Ini sebelahnya Bagian belakangnya Nah bagian belakangnya seperti ini Untuk warangkanya Ini ukirnya Nah seperti ini bagian belakang Untuk ukirnya Nah seperti ini Untuk polanya pada warangkanya Untuk manjing warongkanya Kira-kira seperti ini Nah seperti ini untuk manjing warongkanya Nah kira-kira seperti ini Kita lihat untuk bilahnya Nah ini ada keris sederhana Namun sebetulnya keris termasuk langka Menurut saya Keris lurus dengan Riciannya gandinya ini tinggi atau panjang Seperti ini Oleh sebagian pecinta Tosan Aci Ada yang menyebut keris kebulajar Namun keris ini ada keunikannya Ini ada lubangnya Lubang seperti ini Oleh sebagian pecinta Tosan Aci Ada yang menyebut Pamengkang jagad Nah seperti ini Tapi monggo kondisinya seperti ini Silahkan rekan-rekan nilai sendiri Silahkan rekan-rekan diskusikan Dengan senior kepercayaan masing-masing Atau kurator museum terdekat Nah seperti ini untuk keseluruhan bilahnya Kalau rekan-rekan mau mengamati Pamengkang jagad termasuk jarang Pada dapur kebulajar Biasanya Seringkali dijumpai ada pada dapur tilam mupih Atau dapur brojul Tapi yang ini muncul pada Keris kebulajar Saya kira termasuk langkah Agak jarang ditemui Untuk detailnya kira-kira seperti ini Nah seperti ini untuk bilahnya Ini masih berkarat Bagian ini masih berkarat Ini berkarat Nah untuk detail bilahnya kira-kira seperti ini Nah ini untuk pamengkang jagadnya Nah seperti ini untuk pamengkang jagadnya Ini bagian ujung bilahnya Nah seperti ini ujung bilahnya Nah ini bagian pamengkang jagadnya Dari sebelah sini Nah seperti ini Kondisi pamengkang jagadnya Nah ini kelihatan tangan saya Nah seperti ini kondisinya Nah ini bagian sor-sorannya Ini masih ada karatnya bagian sini Ini mungkin suatu saat Jadi pamengkang jagad lagi Tapi entah Kapan Nah kondisinya seperti ini Silahkan rekan-rekan nilai sendiri Silahkan rekan-rekan Diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing Silahkan rekan-rekan Diskusikan dengan kurator museum terdekat Kita lihat untuk pesinya Untuk wubungan gonjolnya Seperti ini Nah ini wubungan gonjolnya Untuk pesinya seperti ini Untuk video kali ini cukup sekian Untuk kurangnya saya mohon maaf Untuk bahan diskusi saja Untuk hiburan Untuk betulnya silahkan Didiskusikan dengan kurator museum terdekat Silahkan Didiskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing Silahkan rekan-rekan nilai sendiri Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya